Intro Saya melihat bahwa Asanti sedih Masa lelah apa enggak sih bisa macem-macem ya Kalau lelah mental, lelah fisik itu bisa macem-macem penyebabnya Bukan cuma hanya satu kasus ini Tapi yang saya lihat jelas bahwa Asanti memang sedih sih melihat kondisi itu Tetapi buat saya jawaban-jawaban Asanti cukup dewasa untuk melepaskan bahwa ini urusan mereka Bukan karena dia enggak mau ngurusin Tapi dia tahu kalau dia ngurusin bisa blunder nih dia malah posisinya Karena posisi dia ibu sambung juga Sebuah keluarga sambungan juga bahaya So buat saya Pasanti cek Posisi dia yang dirasakan tidak seberat KD Kalau KD dia harus jaga omnya, omnya anak-anak ini, om Tawol ini Karena kenapa? Kita ingat, kalau kita tarik balik ke masa lalu Kasus ini siapa sih yang pertama kali bikin? Kan gitu Sehingga dia terjebak tuh antara yang jagain suaminya sama hubungan dengan anak-anak ini Asanti enggak Jadi Asanti lebih hulus, lebih santai, lebih relax Jadi buat saya Asanti lebih aman Lebih tenang dengan hadapinya Lebih juga enggak ada bahaya Selama dia enggak jadi ibu yang dominan dan ngatur banget Aman buat dia Terlihat ya lebih cenderung pada apa ya Misalnya sedih Tetapi dia cukup dewasa untuk mengizinkan anak-anaknya Untuk ngurus dengan ibu kandungnya Tidak ada terlihat ekspresi yang lain-lain marah Pesan yang sangat jelas dari Asanti mengatakan bahwa Dia sebagai ibu juga concern Apalagi sudah keluar dari anak publik Tetapi dia Ini anak-anak sudah dewasa Sudah bisa nyelesaikan sendiri Dia hanya sebagai fungsi pendukung Itu cukup jelas Maksudnya statement yang disampaikan Baik secara eksplisif maupun implisit oleh Asanti Jadi hanya kalau anak-anak minta tolong ke dia Dia akan support Kalau enggak Dia akan menyelesaikan dengan cara dewasa Asanti yang jelas Dari awal statement di Daddy Ketika dari awal sampai akhir Statementnya Asanti jelas Bahwa dia ada beban Jadi buat saya Apapun yang disampaikan itu memang Asitis Saya tidak melihat bahwa ada Sepersetujuan dia Untuk aura menikah muda Atau tidak setujunya menikah muda Jadi benar-benar diserahkan pada Aurel Kenapa? Nah ini yang paling penting Kalau kita bicara tentang hubungan Antara Asanti dan Aurel Yang ibu dan anak Tapi ini ibu sambung Ini ada sebuah hal yang bisa bahaya nih Kalau salah dia dalam menangani anaknya Terlalu otoritar Terlalu dominan Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Malah bisa pecah Jadi Asanti dalam hal ini Sudah mengambil porsi yang tepat Tidak dominan Kamu yakin gak? Istilahnya dikatakan bahwa Kalau sudah jodoh yaudah Kita gak mau mengambil jodohnya anak Ya memang dia Yang gak jalani hidupnya Aurel sendiri kok nanti Tapi kalau enggak Ya juga gak apa-apa Terserah Jadi buat saya Asanti sudah melakukan Dengan secara bijaksana Insya Allah Kalau semuanya Kita nanti ada waktu Pasti ketemu Tapi kan Di balik lagi Silaturami yang antara kita Sebenarnya aku lebih Berharap Anak-anak Bertemu langsung dulu dong Maksudnya Aku sama sana Nanti ketemunya Kalau udah Yang seru-seru Yang bahagia-bahagia Tapi kalau sekarang Biar anak-anak doang Karena gini Kalau bagi aku Berita yang Membahagiakan Gak mungkin gak aku share Aku mana pernah sih Kalau ada berita yang senang-senang Itu gak mau berbagi Jadi ini kan Suatu hal yang memang Gak perlu ditutup-tutupin Jadi pasti akan kita share Cuma memang sampai sekarang ini kan Andai pun misalnya Ada pembicaraan Atau apa kan Tapi belum ada Belum ada Apa Belum terjadi Jadi kalau kita ngomong Kan takutnya juga nanti Amit-amit ya Jangan kita mendahulukan Kalau memang Udah waktunya Udah jelas Pasti aku akan share kalian Pasti ngundang kalian Gak mungkin lah Gak sayang Maksudnya Andai pun misalnya Kita memang private Terkati apa Yang misalnya Kan lagi COVID Gini ya Kamu pasti akan kasih tau Gak mungkin Diam-diam gitu Enggak Tapi memang sampai hari ini Belum Ya Pembicaraan pasti ada Tapi memang belum terjadi kan Misalnya mau bulan Mau kapan Mau kapan Pasti kita akan kasih tau Kasian kalau gak Kamu pada kesini Apa Aku gak tau Apa yang mau aku Aku gak suka Orang yang Oh ditutup-nutupin Biar kayak dikejar-kejar Gak bukan kita banget Memang belum Ada Apa ya Belum Gitu Nanti kalau waktunya Memang udah pas Aku pasti Sharing Di pada kalian Kan gak enak juga Kita kayak Ngomong apa Kan aku juga bingung Yang aku ngomong apa Ya gitu Karena memang Belum ada Pembicaraan ada Boong kalau enggak Tapi belum-belum ada Yang apa Belum ada Yang Pastinya Gitu loh Jadi kan Dan ini bukan sesuatu Yang harus aku yang Kasih tau Biar auralnya Mereka berdua Yang Yang apa Yang sharing Namanya si Namanya siap gak siap Namanya Kalau anak kita Menemukan jodohnya Kan gak mungkin Kita orang tua juga Kayak Apa Namanya jodoh Kan gak mungkin Kita gimana-gimana Namanya orang tua Pasti kita Pasti men-support Kalau emang jodoh Pasti semua dimudahkan Sama Allah Itu kita yakin Banget Dulu aku ke nama sana Tiga bulan Terus pacaran Lima bulan Jadi Gak nyampe setahun Langsung nikah Jadi Gak ada yang namanya Terlalu cepat Gak ada yang namanya Terlalu lama Kalau memang Muda jodoh Gak berasa Tiba-tiba Kijadian aja Tidak Akan sama Pemikirannya Ada orang tua Yang mungkin Lebih seneng Anaknya Menikah Di usia Yang Apa Yang muda Ada juga Yang mungkin Berpikir ulang Takutnya nanti Kenapa Kenapa Wajar Semua orang tua Pasti Punya Bukan mau yang jelek Maunya yang bagus Buat anak Punya Ingasmi sendiri Mungkin takut Kenapa Kenapa Aku kan gak tau Pasti karena gak liat Apa Gak liat jawabannya Gitu Cuma pasti Kalau memang jawabannya Begitu Pasti ada Ada pemikiran Yang lain Nah Kalau aku sama Mas Anang Mungkin lebih kayak Ya kalau memang Udah Sama-sama yakin Ya memang Lebih baik Disegerakan Daripada menimbulkan Fitnah Dan macem-macem Tapi kalau memang Ngerasa belum Ya jangan Dipaksakan Ngedoain aja Aku tuh Kita orang tua Semuanya bisa Ngedoain Kalau memang Ini jalan Jalannya Semua akan Disegerakan Jadi Kita kan Kalau mau Atau gak mau Atau cepat Atau gak cepat Balik lagi kan Itu Masalah kesiapan Dan masalah Memang Ketentuan dari Allah Gitu ya Kalau kita yakin Yang ngejalanin kan Mereka berdua Kalau aku yang komentar Nanti Aneh Karena gini Kalau bagi aku Berita yang Membahagiakan Yang mungkin Gak aku share Aku mana pernah sih Kalau ada berita yang senang-senang Tuh gak Gak mau berbagi Gitu kan Jadi ini kan suatu hal yang memang Gak perlu ditutup-tutupin Jadi pasti akan kita share Sekarang ini kan Andai pun misalnya ada Pembicaraan atau apa Tapi belum ada Belum ada Apa Belum terjadi Gitu loh Jadi kalau kita ngomong Takutnya juga nanti Amit-amit ya Jangan kita mendahulukan Kalau memang Udah waktunya Udah jelas Pasti aku akan share kalian Pasti undang kalian Gak mungkin Enggak sayang Andai pun misalnya Kita memang Sriven Atau Apa yang Misalnya Lagi COVID-19 Ini ya Aku pasti akan kasih tau Gak mungkin Diam-diam gitu Ya Pembicaraan pasti ada Tapi belum terjadi ya Misalnya mau bulan Mau kapan Mau kapan Tapi kita akan kasih tau Belum ada Apa ya Belum Gitu Nanti kalau waktunya Memang udah pas Aku pasti sharing Dari pada kalian Kan gak enak juga Kita kayak Ngamong apa Karena aku juga bingung Yang aku ntar Ngomong apa ya Gitu kan Bu 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 Bener ngasih Bu Aku udah pertemuan keluarga Mas sayang kalian Nanti jatuh Temuan keluarga apa Aku udah kenal Awas jangan Ya kenal Aku gak kenal Masa gak kenal Aku udah 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 Belum 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 Sempet ke Masa di Malaysia Bicaraan ada bohong Kalau enggak Tapi belum Belum ada yang Apa Belum ada Ketika Pastinya Gitu loh Terus aku yang Kasih tau Biar awalnya Biar mereka Buat gue yang Yang share Siap gak siap Namanya Kalau anak kita Menemukan jodohnya Kan gak mungkin Kita orang tua juga Kayak Apa Namanya jodoh kan Gak mungkin kita Gimana-gimana Yang namanya orang tua Pasti kita Pasti mau support Kalau emang jodoh Pasti semua dimudahkan Selama Allah Itu kita yakin Banget Tiga bulan Eh Tiga bulan Terus pacaran Lima bulan Jadi Gak nyapai setahun Terus nikah Jadi Gak ada yang Nampai terlalu cepat Nampai terlalu lama Kalau memang Tiga jodoh Enggak berasa Tiba-tiba Jadian Tiga bulan Tiga bulan Kayak malam Pipi emang kayak gitu Dia Udah kamu nikah aja lah Daripada kamu Ini ribet Ya udah Udah di Udah di Disignalkan oleh Aurel Soalnya Mimih juga Nikahnya muda Jadi apa-apa Pokoknya Mimih juga Mimih juga Waduh Ya saya udah Kasih Aurel khususnya Pernikahan itu Insya Allah Diupayakan untuk Satu kali Kak Jadi Kalau bisa benar-benar yang Komitmen Untuk bisa Menjadi Teman Seumur hidup Gitu loh Jangan hanya menikah Untuk berpikiran Setahun dua tahun Jadi Karena pernikahan itu Kan sakra Dan Kalau bisa Ya apalagi Biaya yang begitu Gak mudah Dan gak mudah Dengan perjuangan Yang semakin besar Untuk bisa Menjalani sebuah Biduk pernikahan Itu kan gak gampang Jadi saya pikir Cobalah Apa Main dulu Atau Kenalan dulu Terus saya kasih limit Umur 25 lah Kak Dia bilang Siu lama Ya udah pokoknya Yang terbaik Untuk anak-anak Ya Wajar Setiap orang tua Tidak akan sama Pemikirannya Ada orang tua Yang mungkin lebih senang Anak yang Menikah Dengan usia Yang Apa Yang Muda Ada juga Yang mungkin berpikir Ulang Sakutnya Kenapa Kenapa Wajar Semua orang tua Pasti Bukan mau yang jelek Maunya yang bagus Buat anak Yang takut Kenapa Kenapa Aku kan gak tau Pasti karena gak liat Gak liat jawabannya Cuma pasti Kalaupun memang jawabannya Begitu Pasti ada Pemikiran yang lain Nah kalau aku sama sana Mungkin lebih kayak Ya kalau memang udah Sama-sama yakin Ya memang lebih baik Disegerakan Daripada menimbulkan Fitnah Dan macem-macem Tapi kalau memang Ngerasa belum Ya jangan Dipaksakan Banget dia aneh deh Gatau ya Kenapa dia begini Dulu padahal enggak Dia begini Dulu anaknya gak keibuan gitu Dulu anaknya lebih yang Aduh Cuek Cuek Apa Sekarang tuh Lebih ke perempuan banget Terus Padahal Aku juga suka masak Cuma suka males Suka males Masak tuh Kalau cuma lagi Kalau dia tuh gak pernah males Karena tiap hari Masuk yuk Masuk yuk Bikin kuayu Suka kayak gitu Kalau aku masak demen deh Tapi kalau makan kue juga demen banget Tapi kalau suruh bikin kue Aduh males Karena prosesnya tuh harus tepat kan Sebenernya dari dulu suka Pertama sih Ya bikin-bikin kue kue biasa Terus sama-sama Seringat juga di internet Terus akhirnya Kemakanan juga Jadi gak Gak baking doang sih Gini loh Aku mau persiapankan anak Nanti akan nikah Mungkin suatu saat Maksudnya suatu saat akan nikah Jadi aku kasih bekal Berarti gak lama lagi nih Gak lama lagi loh Jadi aku kasih bekal Biar Aurel juga nanti Bersang fokus Masakin suami Buda Kali gini dulu Stop Itu belum tau juga Serius Katanya sampai 26M Gak ada sih kalau berita 26M Kelebayan sih itu Tapi katanya Monika di GBK Gak mungkin kan sekarang lagi pandemi gini Gak mungkin loh Gak sana sampai 26M katanya biayanya Tanyain mereka deh Aku belum tau Bener Berarti kayaknya dari mereka semua berdua gitu Apa hasil nabungan mereka Kalau dia memang mau serius Kan pasti tabungannya ada Dadah Makasih ya Makasih ya Makasih ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya 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 Terima kasih telah menonton!